Nih Ya Diketawain Belum ngerasain aja pak Belum ngerasain Siapapun orang bisa kena Ya, siapapun bisa kena Kita dorong ke atas Kita lihat perubahan bentuk Ada enggak? Ada Berarti kiri kanan Tuh Ya Kiri kanan si pasien ini dia udah ada masalah Cuma kapan kejadiannya Kang Abay enggak tahu Kenapa kejadiannya juga Kang Abay enggak tahu Tahu-taunya pasien datang kemari Dengan tuluhan seperti ini Kang Abay Oke ini Pak Dadang Permasalahan Pak Dadang ini Dia jalan cipi Ya Jadi udah berapa lama Pak Dadang? Hampir 5 bulan Terus yang dirasakan Bapak Sekarang jalan udah miring Beliau udah jalan udah miring Terus ada rasa gak nyaman pada saat diri Ya Jalan lama Jalan lama itu kebas Jalan lama kebas Jadi posisinya ada rasa sakit berlebihan enggak? Atau memang hanya sebatas kebas saja? Tapi plus nyeri? Ya Dan ini udah berjalan berapa lama? 5 bulan 5 bulan Ada etrofi enggak? Jadi ada jaringan otot-otot yang mulai mengecil? Enggak ada Enggak ada Dan ada pemicu enggak Pak? Awalnya Awalnya Yang mungkin karena saya kerja di Instruksi bajak Angkat berat Posisi enggak benar Ngangkat berat Dalam kondisi Setiap hari Atau memang hanya waktu-waktu tertentu aja? Gitu Beban yang Bapak angkat Berapa kilo atau Berat Sedikit aja sebenarnya Tapi ya Beban yang Karena Beban yang berat Salah posisi mungkin saya Pada saat Kondisi Bapak mungkin Kondisi lagi lelah ya Dan itu bisa mengakibatkan Permasalahan jaringan-jaringan otot Ataupun siara Nanti kita lihat aja permasalahan Bapak gitu ya Kita coba telusuri Permasalahan Bapak Kalau memang hanya sebatas mendengar puluhan aja sih Otomatis Enggak akan bisa Jadi Akan ada Riduan kemungkinan Tapi kalau santanya kita coba telusuri Permasalahan dari Awal gitu ya Maksudnya Kita coba periksa Satu persatu Jaringan otot-otot Ataupun siara Kemungkinan Akan ketahuan nanti Permasalahan Bapak Sejauh mana Posisi Bapak Tidak terlentang yuk Oke Posisi Tidak terlentang Tapi ini kasus Belum terlalu parah-parah banget sih Saya masih bisa Ya sih Kondisinya Jadi Bapak juga tadi Masih bisa senyum Masih bisa jalan gitu ya Meskipun memang Kondisi badan itu Agak sedikit miring gitu ya Tapi ya Kalau misalkan Saya bandingkan dengan Pasien-pasien yang memang Dia sepanjang hari Sepanjang detik Ngeringis Karena halnya sakitnya berlebihan Tepuk kudul kakinya Jadi untuk teman-teman semua Permasalahan jalan miring Ini udah sangat-sangat sering ya Tanggah baik Upload gitu ya Cuma Bahasi banyak aja Pertanyaan-pertanyaan Bagaimana caranya Untuk perbaikan gitu ya Nanti kita lihat aja Permasalahannya Jadi kalau misalkan teman-teman Mau simak Video ini sampai habis Biar ya Paham lah ya Apa yang harus dilakukan Tonton aja sampai habis ya Nih Kita Untuk menelusuri ini Untuk ngecek Kedua kaki Kita harus samakan dulu Jadi jempol sama jempol Kita harus sama Yang untuk mengetahui Apakah permasalahan Kedua kaki ini Dia tinggi seberat Atau enggak Kenapa Tanggah baik minta Untuk dilakukan tes Seperti ini Karena Kondisi setiap pasien itu Beda-beda Ada yang satu bulan Ada yang satu tahun Ada yang lima tahun Gitu ya Jadi Bicara masalah jaringan otot Yang memang sudah mengeras Berapa lamanya Itu kan kita gak tahu Makanya perlu dites Dan jaringan-jaringan otot Yang melemah itu Juga setiap orang itu Beda-beda Nah Untuk kasus seperti ini Kita lihat Kondisi padadang masih aman Ya Jadi kalau memang kondisinya Ada jaringan otot-otot yang memendek Dia pasti akan tinggi sebelah Pasti akan tinggi sebelah Kelihatan banget Tapi ini kasusnya ini masih bagus Masih aman Kita coba tes kekuatan Kekuatan di bagian panggung Pada saat saya nanti minta paha dibuka Dibuka aja sekuat mungkin ya Buka Cepat mungkin Terus Powernya masih ada Banyak kasus Pada saat kita coba Jadi Kang Abai itu hanya untuk Apa namanya Mengikuti aja ya Gak ngepress banget gitu ya Jadi Ngikutin aja kekuatan dari si Kedua kaki ini Kalau memang kondisi otot-otot ini lemah Boro-boro dia bisa bergerak Gak kan bisa Buka Otot perut juga kita coba lihat Tutup Masih aman Tes yang kedua Kaki Kita coba Lipat Nah Dari kondisi otot-otot yang ada di bagian sisi paha belakang Ini ada tiga otot Ada bicep femoris Semitenum Semimembran Kalau kondisi otot yang ada di bagian paha belakang ini Bermasalah Terjadi ketegangan Terjadi pembengkakan Atau radang gitu ya Atau inflamasi Udah dipastikan kaki ini gak akan bisa Membentuk siku Jauh banget Posisinya seperti ini Mungkin langsung begini Gitu ya Dan pada saat kita coba lakukan penekanan Mendekati dada Dan ini ada rasa sakit yang berlebihan Teman-teman bisa coba ya Sejauh mana teman-teman bisa mendekati dada atau enggak Bapak dada masih aman Itu ya Pengetesan yang kedua Kalian bisa lakukan kiri dan kanan Seperti ini Ini masih oke Masih membentuk siku Dan banyak banget pasien-pasien yang jauh Dan ini bukan kaya sakit ya Tekuk Kita coba lihat Kita coba tekan Apakah bisa sampai ke dada atau enggak Dan ini padahal masih oke Masih aman Berarti permasalahannya enggak mengarah ke bagian Hamstring Enggak mengarah ke bagian Tiga otot Yang ada di bagian sisi paha belakang Di sini ada paha belakang Ada tiga otot Dan ada juga yang namanya saraf psikiatrika Dengan kondisi pasien tadi Bisa nempel ke dada Udah dipastikan itu bukan saraf Kalau orang udah bicara masalah saraf Ya Allah Ditepuk sedikit aja nih Begini aja nih Posisinya Saya coba tekan Begini Orang itu udah ngejerit Ya Kalian Terapis manapun Kalau memang kondisinya memang belum paham Jangan bilang otot itu dibilangnya saraf gitu ya Ya jadinya kita harus paham dulu Permasalahannya Jadi nanti kita lihat Permasalahan setiap detail otot Saraf Kalau memang dia enggak ada masalah Ya jangan dibilang saraf gitu ya Ini masih oke Kita coba lakukan pengetesan Adam tes Kaki kita angkat 45 derajat Orang punya masalah dengan saraf Diginin perih kayak kebakar Dan panggung akan naik Ikut gerak Dan ini masih aman Oke Kita lihat lagi Tuh Ini 45 derajat 90 derajat segini Dan ini pun masih oke Jangan ada masalah Ya Kondisi Pasien saat ini Bukan bicara masalah saraf Tapi memang ada keluhan Tapi keluhannya itu Kemungkinan besar Itu bermasuk berhubungan dengan jaringan otot Tenggara Pak Balik badan Nah Balik lagi nih Konteksnya nih Jalan miring Kok bisa jalan miring Apakah itu identik dengan saraf Kondisi Pasien Kang Abay saat ini Jalannya miring Tapi pas lagi pengetesan Itu jauh dari Yang hubungannya itu dengan saraf Berarti permasalahan ini Bukan Berhubungan dengan saraf Jadi kalau orang yang jalan miring Itu identik dengan jaringan otot Ada lagi yang mengkaitkan Dengan yang namanya skoliosis Bukan teman-teman Jadi kalau permasalahan jaringan otot Yang memang dia sudah memendek Dibilang short muscle ya Ada jaring-jaring otot memendek Kondisi di bagian area lumbar Nanti teman-teman bisa lihat animasi Kang Abay ya Jadi biar lebih paham jelas Kalau seandainya posisinya Kang Abay coba dekatkan Ini Gak ada yang megang Itunya apa namanya kameranya Jadi nanti Kang Abay kasih animasinya aja Biar ketahuan Ini area lumbar Kemungkinan Ini gak ada masalah Gak ada bantalan Yang keluar Dan yang bisa menekan sarap Tapi permasalahan si pasien Kenapa jalan miring Itu ada di bagian sisi Sampingnya lumbar Ada jaringan otot Yang namanya Logistimus thoracic Dan iliacostalis Kiri kanan Kalau seandainya Permasalahannya Mengerasnya di sisi kiri Mengerasnya ya Memendeknya di sisi kiri Badannya miringnya ke kanan Kalau mengerasnya di sisi kanan Badan pasien itu akan miringnya ke kiri Tapi kalau kedua-duanya mengeras Atau sudah memendek Badannya bumpuk Permanen Itu teman-teman Nah Itu Kasus yang terjadi Pada saat Si pasien itu Sudah punya permasalahan Dengan badannya Miringnya Cuma sebatas jaringan otot Memendek di bagian sisi Sini Di bagian logistimus thoracic Dan iliacostalis Lumbarus Oke Itu penjelasan singkat Dari Kang Abai Sekarang waktunya Kang Abai kerja Gitu ya Kita coba lihat Memang dengan kondisi pasien Tadi dari hasil pengetesan Sebenarnya tidak ada masalah Dengan sisi paha belakang Tapi Pasien tadi Mengatakan Jalan tidak kuat lama Diri lama juga mungkin tidak kuat Nah kita coba lakukan Lihat di bagian sisi paha samping Ada fastus lateralis Dan iliac tibial band Nanti kita coba lihat ya Ini Kang Abai mau coba telusuri Permasalahan di bagian hamstring Ada tiga otot Ada bisek memoris Semitendon Semimembran Ini bisek Ada tensi Terjadi ketegangan Ini semitendon Namanya semitendinosus Tapi Kang Abai yang menyebutnya Semitendon Biar anak Oke Semitendonnya masih oke Tapi tadi di bagian bisek Kemorisnya Dia ada spasm Ada terjadi tension Nih disini Dan terakhir di bagian Semimembran Ini gerasilis Atau abduktor magnus Aman Dari hasil pengetesan Tadi sebenarnya sudah Memberikan gambaran Kalau kondisi di bagian sisi paha belakang Punyanya padadang Ini oke Tidak ada masalah Cuma untuk memastikan aja Ini Kang Abai plexa Dan permasalahannya Tidak juga beda Cuma permasalahannya Dia ada tension aja disini Jadi bagian bisek femoris Bagian yang kedua Dengan keluhan Pasien jalannya Tidak kuat lama Jalan lama tidak kuat Diri lama juga tidak kuat Nih Kita coba lihat Sisi paha samping Di bagian paha samping Kita coba cek Dengan Kita coba cek Melalui ini Pelapak tangan Kalau memang sudah terjadi pemengkakan Dia akan timbul Tuh Ya Ya Bapak itu ngerasa Gitu ya Gitu kan Karena apa Dari keluhan Padadang sendiri Saya tidak salah menyebutkan nama ya Pak Padadang Keluhannya kan tadi jalan lama tidak kuat Diri lama tidak nyaman Nah pada umumnya Dengan keluhan seperti itu Pasien-pasien yang sudah Kama baik Coba kerisa dari tahun ke tahun Gitu ya Permasalahannya itu Lebih mengarah ke bagian sisi paha samping Di bagian sisi paha samping Ada dua otot Ada fastus lateralis Dan iliak tibial band Kalau kondisinya otot Cuma lapisan pertama doang ya Cuma fastus doang Dia cuma bengkak doang disini Tapi kalau sudah terjadi Pemengkakan di lapisan kedua Iliak tibial band Nyirinya itu sampai ke bagian sisi betis Luar Ini ada senut Senut sampai ke mata kaki Kayak orang kesusuban Gitu Jadinya Sangat tidak nyaman Diri lama tidak nyaman Jalan lama tidak nyaman Jalan-jalan ke malu juga Tidak akan oke Gitu ya Dan ini Akan bisa kelihatan Dengan kita meraba Tidak bisa di ronsen Tidak bisa di MRI Gitu ya Jadi dengan rabaan Dengan teknik palming Kita dengan menggunakan telapak Kita rabai begini Kalau memang otot itu Sudah terjadi pemengkakan Akan ada perubahan bentuk Tuh Ah Gitu kan Kayak ada polisi tidur ya Tapi kalau dilihat secara visual Tidak akan ada Tidak akan Gitu loh Jadi ini dibilangnya penyakit bohongan Tengok-tengok Beneran Jadi kita ngeluh nih Aduh sakit gitu Orang rumah bilang Apapah Canda Loh Maja aja gitu kan Kebanyakan orang itu kayak gitu Orang ngeluh Tapi dibiarkan Karena memang kondisi orang rumahnya itu Tidak tahu Kondisi sebenarnya seperti apa Kita coba raba Begini Kita rasakan Akan ada pemengkakan Dan status Otot sudah terjadi pemengkakan Di bagian fastus ya Kalau kita bicara masalah Skala Apa namanya Bicara masalah Studi kasus Rata-rata Untuk Mengurangi terjadi pemengkakan Yang ada di bagian Pahas samping Ini studi kasus ya Untuk kasusnya Kang Amba Yang ada di sini Itu rata-rata 3 bulan Oh lama Ya lama Makanya dibutuhkan bantuan lain Kompres Es batu Latihan-latihan ringan Untuk di bagian sisi fasts samping Itu untuk mempercepat Proses pemulihan Gitu Ya Jadi Langkah pertama Yang perlu kita lakukan Adalah dengan kita Melakukan Urut Di bagian sisi Pahas samping sini Kalau memang Konteksnya Kalian Jalan lama Enggak kuat Diri lama Juga enggak nyaman Ya Terus Habis diurut Kompres Sama es batu Digosok-gosok Sama es batu Di bagian sisi pahas samping Sama nanti Latihan Latihan-latihan Yang berhubungan dengan Fastus lateralis Dan iliak Di diabian Latihannya nanti Kang Amba Sisipkan Di video Oke Lurus pak Kita lihat lagi Di bagian sisi Kiri Jadi Penanganan Kang Abai Ke para pasien Itu memang Secara Menyeluruh Gitu ya Gak cuma Sebatas trigger point Atau titik-titik Tentu aja Yang ditempel Dicolek-colek Gitu Enggak Jadi memang Kang Abai Telusuri Permasalahan si pasien Sejauh mana Kita coba Kita coba Lihat Ini apa Tuh Sisi kiri Beliau Ada masalah Di bagian Ini nih Semitendon Itu otot apa sarah kan Otot Ya Namanya Semitendinosus Tapi Kang Abai Nyebutnya Semitendon Itu dia Berasa pak Ya Tapi kalau dilihat secara Kasat mata Gak kelihatan Aman Nih Ya Diketawain Belum ngerasain aja pak Belum ngerasain Siapapun Orang bisa kena Ya Siapapun Bisa kena Tuh Ya Ini Semitendon Tuh Semitendonnya Disitu Bicep Femurinya Kena gak? Enggak Kebalikannya Disini Bicepnya Kena Semitendonnya Enggak Ini Bicepnya Enggak kena Semitendonnya Yang kena Jadi antara kiri Amat kanan aja Dia bisa beda Gimana antara satu pasien Dengan pasien yang lain Sangat berbeda Teman-teman Gitu Ya Tuh Disini Iya Jadi buat teman-teman Yang punya permasalahan Dengan hamstring Selain latihan Terapi fisik Urut Itu perlu Ya Enggak usah Kekang ambai Enggak apa-apa Enggak ada masalah Kang ambai minta Wajib diurut Ya misalnya dengan Bantuan istri Atau mungkin Suaminya kena Istrinya yang bantu Atau mungkin Istri yang kena Suaminya yang bantu Ngurut Pakai telapak tangan Ini ditempel Begini Teken Kalau memang dia terjadi Perubahan bentuk Berarti disitu ada masalah Tek Tuh Tuh Ada dua ya Itu pak Kita lihat lagi Di bagian sisi Paha samping Sebelah kanan Dia ada masalah Sebelah kiri Tidak tahu Ini pak Sampingnya Sebenarnya pak Samping ini Pak Samping Pak Paha depan Paha di sisi Dalam Itu Namanya Quote Tricep Ya Quote itu Empat Berarti ada Empat otot Besar Yang ada disini Fastus lateralis Lapisan pertama Lapisan keduanya Namanya Iliak tibial den Sisi paha depan Ini namanya Rectus femoris Sisi paha dalam Itu namanya Fastus medialis Cuma Kangabai Nggak ngecek Semuanya Kangabai ngecek Sesuai dengan Keluhan Keluhannya diri Lama gak kuat Jalan lama gak kuat Disini Teman-teman Ya Dengan menggunakan Telapak Telapak Kita Olesin pake minyak Biar Nggak keset Kita dorong Ke atas Kita lihat Perubahan bentuk Ada gak Tak Ada Berarti Kiri kanan Tak Tuh Ya Kiri kanan Si pasien ini Dia udah ada masalah Cuma Kapan kejadiannya Kangabai gak tau Kenapa kejadiannya Juga Kangabai gak tau Gitu ya Tahu-taunya Pasien datang kemari Dengan keluhan seperti ini Kenapa bisa kejadian kayak gini Wah Banyak plator Tapi yang pastinya Kita gak boleh Mengkambing hitamkan Masa lalu Wah Dua Lima tahun yang lalu Jatuh Kang Enggak Enggak karena itu Karena permasalah ini Terjadi biasanya Karena aktivitas daily Aktivitas yang dilakukan Sehari-hari Tuh Kenapa Apa namanya Kangabai gak bisa Mengatakan Ini gara-gara Duduk lama Enggak Karena banyak pasien Kangabai yang Kasusnya Misalkan dia SPG Yang kasusnya Dia diri Kerjaannya diri Dia ada pemengkakan Pasien saya ada Terjadi pemengkakan Oh Mungkin gara-gara Duduk lama IT Bisa Bisa juga Karena pasien Kangabai Juga ada yang IT Akunting Gitu ya Atau mungkin Kerjaannya Ibu rumah tangga Kebanyakan duduk Gitu ya Atau nyuci Nyetrika Banyak juga Kayak gitu Jadinya Bisa karena faktor Kebanyakan diri Kebanyakan duduk Gitu ya Tapi yang pasti Otot Kalau dilakukannya berlebihan Ada aktivitas berlebihan lah ya Itu bisa mengakibatkan Permasalahan Kedepannya Ini kasus Kalau kandisi Kalian punya Permasalahan Dengan Jalan lama Enggak kuat Diri lama juga Enggak nyam Cek disini Oke Kita lurusin kakinya Balik lagi Ke Kasusnya Padadang Beliau Jalan Sudah miring Miringnya ke kanan Ya Pak ya Bapak jalannya Badannya miring ke kanan Badannya miring ke kanan Kemungkinan besar Di bagian sisi kiri Yang Sudah mulai terjadi Pembedakan otot Bersin batuk sakit gak Ketarik Ketarik Getarannya itu Nah jadi Kalau teman-teman bersin Batuk Merasa kayak ketarik Itu jangan Di asumsikan Kalian Bermasalah dengan Siara Ya Dicek dulu Nih Di bagian Sini Longisimus thoracic Dan iliak Postalis lumburus Namanya Bersin Batuk Wah sakit Sakit banget Dan kondisi Parahnya Badannya miring Ke kanan Kita cek Di bagian gluteus dulu Nih Hehehe Ya kan Kena kan Bapak datang ke dokter syaraf Bapak datang ke dokter ortopedi Dibilangnya syaraf kejepit Pasti MRI Udah MRI Pasti diminta Untuk konsumsi obat Beberapa hari Setelah minum obat gak ada Disuruh ke fisioterapi Ke fisioterapi gak ada hasil Setelah beberapa kali pertemuan Bapak diminta Dirujuk ke dokter bedah Untuk diambil tindak Gitu Ya Ini Ya Di bagian sekitar sini Ini ada jaringan otot-otot Yang mulai mengeras Tapi belum memetbek Banget ini kayaknya Dan bisa juga Kategorinya Ada permasalah Dengan di sisi oblique Otot-otot perut samping Teman-teman Nih Gitu Ya Sisi perut samping Untuk kondisi Kadang Masih oke Gak terlalu parah Cuma masalahnya ini Longisimus thoracic dan iliacostalis Tuh disini Sampai ke bagian 100 posterior Kita lihat 100 posteriornya aman 100 posterior Oke Nah Kasus kedua Selain kondisi badan mirip Kalau kondisi jaringan otot Yang ada di bagian Longisimus thoracic Iliacostalis lumbarus Dia memendek Memendek itu istilahnya itu nanti dia mengeras Teman-teman Pada saat si otot ini memendek Struktur tulang Secara perlahan akan berubah bentuk Tapi gak bisa dikatakan Sebagai kelainan tulang belakang Dibilang normal enggak Dibilang kelainan tulang belakangnya juga Enggak Jadi dia ada di titik abu-abu Kondisinya namanya flat Ya Kondisi si tulang belakang ini jadinya stride curve Curvanya lurus Gitu Kita Kita pastikan Kalau seandainya memang otot-otot sudah mengeras Dia akan membuat struktur tulang berubah Yang awalnya dia bentuknya kayak lakukan gitar Cekung Gitu ya Nanti dia berubah bentuk jadi flat Gitu Nih Kondisi otot Kalau sudah terjadi pemendekan Dia bentuknya kayak tulang Mengeras Lancip Uh sakit Pasti Terus untuk nyobat ini gimana Enggak kayak membalikan kelapa ke tangan Enggak kayak kita sakit mah minum peromah langsung sembuh Gitu ya Kebanyakan orang-orang kayak gitu Tanya-tanya sekali datang instan sembuh gitu kan Kayak idah dayak gitu ya Enggak Enggak bisa Gitu ya Kondisi idah dayak juga Sebenarnya itu pengobatan tradisional Enggak ada hubungan itu dengan gait-gait gitu ya Sangkal putung teman-teman lihat deh Ya Teman-teman yang ada di Jawa Mungkin udah kenal yang namanya sangkal putung Dan itu sama Sama kayak idah dayak gitu ya Warah-warah yang patah tulang Ciman deh Ya Itu patah tulang Sama Kalian coba searching di Google Itu banyak kasus-kasus seperti itu Cuma Karena diviralkan aja Dirinya Terkesan tuh Wah mengistimewakan Sebenarnya pengobatan-pengobatan patah tulang tuh Sudah sangat lama di Indonesia Sangkal putung Ciman deh Guru singa ya Itu memang pengobatan-pengobatan tulang Itu teman-teman Apakah permasalahan orang yang jalannya miring bisa kembali normal Sangat bisa Ini kan cuma otot-otot yang mengeras Memendek Kalau kita coba lenturkan lagi Insya Allah Dia akan kembali normal Gitu loh Ya Nih Disini Nah Ini Nah satu lagi Ada jaringan otot lapisan keempat Namanya Quot Nih Ada longusimus thoracic Ada iliacostalis lumburus Dan ada yang namanya Quot dratus lumburus Quot dratus ya Nih Disini Otot ini dia bentuknya kayak tombak Lancip banget Kalau memang kondisi sudah kena gitu ya Indikasinya biar teman-teman paham Teman-teman cek Daging di pasar Yang masih merah ya Daging sapi ya Masih lempuk ya Di goreng-goreng itu masih oke gitu ya Itu gak ubahnya kayak otot gitu ya Tapi Gimana si daging itu kalau seandainya digoreng Jadi deng-deng Aku Nah itu bentuknya kayak gitu teman-teman Kalau kondisi otot-otot itu Sudah mengeras Dan pengerasan otot itu gak terjadi instan Bertahap Piriformis Nah ada gejala piriformis Tapi Gak terjadi pemungkakan yang berarti Langsung gejala doang Tuh gitu ya Buat teman-teman yang memang kondisinya saat ini Sedang Badannya miring Cek di sampingnya area lumbar Bukan di tulang Bukan di bantalan Ya Kasusnya bukan sarak kejepit Cuma pemendekan otot Di bagian sampingnya Si tulang lumbar Ya Otot-otot itu mengeras Kalau teman-temannya badannya miring ke kanan Lihatnya di sisi kiri Kalau badannya miringnya ke kiri Lihatnya di sisi kanan Gitu Kita lihat sisi kanan juga Gitu Kalau sakal gak apa sih Kalau mau coba terus-terusuri juga Karena Mengantisipasi lebih baik Daripada mengubat Jadi gini teman-teman Latihan yang tadi Kang Abay udah janjiin Untuk permasalahan-permasalahan orang yang Sarak kejepit Eh bukan sarak kejepit ya Jalannya miring gitu ya Kalian latihan Latihannya juga gak pake alat yang Perlu dibeli Carilah yang ada di rumah Kang Abay butuh bantal Gitu ya Jadi posisi kaki Bapak luruskan Kaki kemari pak Tanjuan Nah jadi posisi kalian Ini badannya kayak gini Ini kalau gak ditopeng Sakit Bisa jatuh Gitu ya Karena gak bisa tegah Karena otot-ototnya Sudah mulai memendek Yang saya minta nanti Latihannya simple Cari bantal Bantal ini kalian Tempel Tinggang Ya Tiduran lagi Begini teman-teman Ya posisinya Pinggangnya itu diganjel Take bantal Latihannya Namanya latihan mermaid Ya Fungsinya adalah Untuk memperbaiki Di bagian longisimus thoracic Dan iliang Costalis lumborus Ya Sama otot-otot Perut bawah Ini latihan yang Kang Abay ciptain sendiri Karena Kang Abay pernah merasa Kayak gini Dan Kang Abay cari Latihan-latihan yang tepat Untuk permasalahan Kang Abay pada saat itu Gitu ya Dan ini ya Hasilnya Namanya mermaid Versi 2 Gak tau lah teman-teman Kalau misalkan di luar sana Ada kayak gini juga Dan menambahkan Versi lain Itu yang gak tau ya Kang Abay Menciptakan ini dengan Apa namanya Dengan Kang Abay ciptakan sendiri Gitu ya Posisi kaki seperti ini Kemudian ditekuk sedikit Nah Begini Ya Gak usah jauh-jauh Gak begini Tapi sedikit aja Kedua kaki ini Nanti kita gantung Dari posisi si kaki ini Dia gak menyentuh lantai Angkat Nah Begini Kita ayun atas-bawah Atas Bawah Satu Terus Dua Tiga Empat Lima Terakhir Tahan Lepas Jadi yang Kang Abay minta Kalian lakukan latihan ini Cuma lima kali ayun Atau lima detik Terakhirnya tahan Dan ini rasanya Sakit Di bagian Panggul Ya Pokoknya di bagian Apa ya Di bagian tulang Panggul tuh Kayak mau cokot Kayak mau ada Kayak ada Ngarik banget gitu ya Nyeri memang Nyeri Dengan kondisi gini Teman-teman Kalau memang latihan itu Menimbulkan rasa sakit Jangan dihindari Ya Kang Abay Katakan lagi Jangan dihindari Kalau memang ada latihan yang Dirasakan sakit Berlebihan Hadapi rasa sakit itu Nanti kedepannya rasa sakit itu Akan hilang Pasti Itu gak akan menambah Resiko kalian bertama parah Enggak Ya No pain No gain Ya Dengan latihan yang tepat sasaran Insya Allah Teman-teman akan Jauh lebih baik lagi nanti Beberapa hari ke depan Sakit Iya bener Sakit gitu kan Yang namanya juga lagi sakit gitu kan Kalau kondisi teman-teman lagi sehat Disuruh latihan Kayak gitu Gak akan ada rasa sakit Cuma pegel doang gitu ya Nah kondisinya lagi sakit Terus kita paksa Dilatih di bagian yang sakit Sakit gitu loh Sangat wajar Jangan dihindari Kalau dihindari Kalian akan melemah Ya meratakilah hiduplah Nanti selamanya sakit terus-terusan Mau minum obat sekalipun Juga gak bisa Gitu loh Ya Itu saran kak ngabai Jadi latihan pertama Untuk kasus Orang sarap Eh sarap kejepit lagi Untuk kasus jalan miring Ya Latihan pertama Ini adalah latihan Yang perlu kalian lakukan Latihan mermaid Ya Lima kali ayun Tahan Kita coba lagi Tekuk sedikit Angkat ayun Set Satu Dua Tiga Empat Lima Tahan Gak kuat Atur nafas Sakit Gitu loh Ya Itu latihan pertama Yang perlu kalian lakukan Oke Apakah bisa Enggak semua orang Bisa kayak gini Butuh bantuan Nah namanya Yang namanya Kita ngebantu Kita butuh Ya ada bantuan orang ya Sekarang Kekuatannya itu Cuma 10% Selebihnya kekuatan kalian Gitu ya Itu latihan pertama Latihan kedua Bantanya dilepas Di dalam lagi Karena rasa sakitnya itu Menjalan hingga ke bagian paha belakang Tekuk dua-duanya Satu kaki lipat Begini Jika sakit memang sudah berlebihan Dibutuhkan bantuan orang Untuk Nekan Ya Satu kaki kebahu Begini Dan ini Mata kakinya kita pegang Kita hold Mata kakinya Situasian Kita dorong Sampai ke dada Enggak bisa sampai ke dada Semaksimalnya Yang bisa aja Gitu ya Kalau udah segini Udah sakit banget Ya udah segini Tapi Akan lebih baik lagi Sampai Pada limit Kalian bisa menahan Rasa sakit Kalau kalian bisa menahan Sampai limit Batas kemampuan kalian Menahan rasa sakit Itu jauh lebih bagus lagi Sakit banget Iya Tapi Itu akan sangat bagus Untuk daya tahan si otak Ya Kita dorong Seperti itu Itu 9 detik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selesai Ya 9 Kali 3 kali pengulang Kiri Dan juga kanan Oke Ke bahu Dorong Sampai ke dada Rest 9 detik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 detik Oke Itu latihan Kedua Latihan ketiga Khusus untuk Pak Dadang Karena Kasusnya beliau Mengatakan Diri lama Gak kuat Jalan lama gak kuat Dan pada saat Kang Abad Coba Telusuri Ada Pembengkakan Di bagian Sisi paha samping Di bagian Fastus lateralis Dan iliak Tibial bend Latihannya Ini Lebarin Ini dilebarin Paha kiri dengan paha kanan Kita coba deketin Dan harus ada ruangan Kosong Ada space kosong Disini Ya Dan ini kita press 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lepas Itu Dengan Bantuan Kalau santanya Gak ada yang bantu Kang Gimana Kaki yang gak ada masalah Dilurusin Kaki yang merasa Gak nyaman Posisinya Ditekuk begini Ya Antara badan Sama kaki Dia Liniar Harus Garis lurus Dorong Ke bawah Sendiri Iya sendiri Karena mau dilakukan sendiri Posisinya seperti ini Ini bisa dilakukan saat kalian mau tidur Lagi mau santai Lagi nyari ngantuk Atau lagi berbedak Gak ada kerjaan Begini aja nih Kalau udah merasa gak nyaman Angkat lagi Karena pada saat kondisi kalian Tekuk begini Selain ada rasa gak nyaman disini Sampai di bagian lutut Dalam Ya Disini nih Ini Kayak ada rasa yang Linu Nyeri Ya Kayak gak tau lah rasanya gimana Begini Kalau ada yang bantu Dorong Teng Nah gitu ya Berasa ya Itu latihan-latihan Simple Yang perlu kalian lakukan Kalau Kasusnya Jalannya miring Ya teman-teman Kasusnya jalannya miring Itu kalian latih Setiap hari Pagi sore Boleh Terus Di bagian-bagian Yang tadi Kang Abah sebutin Di bagian Longis Simstoraksik Iliakostalis Di bagian Sampingnya lumbar Itu kalian kompres Sama es batu Paha belakang Juga Kalau memang kalian merasakan Gak nyaman Sampai ke bagian sisi paha belakang Ke bagian hamstring Itu kalian kompres Sama es batu Ya Kompres latihan Dan jika dibutuhkan konsumsi Obat obatan Yang berhubungan dengan obat radang Gitu ya Yang berhubungan dengan Diclofenac Atau Etorofel Atau Arjoxia Atau Celebrex Yang berhubungan dengan Golong-golongan Apa namanya Etorik sakit Atau Seleks sakit Itu kalian Bisa konsumsi Untuk beberapa hari Kedepan Kalau ngambil sarungan Selamat 7 hari ke depan Untuk mengurangi rasa sakit Perlebihan Gitu teman-teman ya Itu aja Yang sangat Kang Abah bisa bantu Untuk ke Teman-teman yang punya Kasusnya Jalan kiri Moga-moga Dengan kalian Menonton video ini Permasalahan kalian Itu udah mulai Berkurang rasa sakitnya Bantu terus latihan Bantu kompres Dan jangan lupa Kalau bisa Di-share Ya Kang Abah Butan di-share ya Karena mungkin Banyak di belakang Yang mungkin Sama-sama Punya Rasa sakit Yang hampir mirip Gitu ya Moga-moga Bisa membantu Teman-teman yang ada Di luar sana Sekali lagi Kang Abah ucapkan Sebatang layu Meskipunannya Satu aja Wabillahi taufiq Walhi daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Oke Bawah sisi Bapak duduk ya Bawah sisi